Selamat pagi anak-anak berjumpa kembali dengan Ibu Rita dalam pembelajaran matematika Selasa 19 Januari 2021 Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari Bangun ruang prisma segitiga, tabung dan kerucut Baiklah anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin Alah Bapak kami, kami mengucap syukur dan terima kasih Atas istirahat kami malam tadi Sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun kembali Dengan badan yang segar dan sehat Tuhan, pagi ini kami akan belajar matematika Bukalah pikiran kami Agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik Singkirkan segala sesuatu yang akan menghalangi pikiran kami Fokus pada pelajaran pagi ini Semua ini kami mohon dengan perantaran Kristus Tuhan kami, Amin Dalam nang Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin Anak-anak sebelum kita masuk ke materi pelajaran Kita akan melihat kembali kompetensi dasar apa pada pembelajaran kita kali ini Kompetensi dasarnya masih sama Yaitu KD 3.4 menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana KD 4.4 membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana Ada pun indikatornya Ini karena kita mempelajari 3 bangun ruang Maka indikatornya cukup banyak ya Memahami benda-benda sekitar yang berbentuk prisma segitiga Memahami benda-benda sekitar yang berbentuk tabung Memahami benda-benda sekitar yang berbentuk kerudut Menjelaskan sifat-sifat bangun prisma segitiga Kemudian bangun tabung atau selinder Bangun kerucut Menggambar bangun prisma segitiga Menggambar bangun tabung atau selinder Menggambar bangun kerucut Kemudian memberi nama pada komponen-komponen Bangun prisma segitiga Ada pun tujuan pembelajarannya Dengan mengamati gambar Siswa dapat Yang pertama Menyebutkan 3 benda sekitar yang berbentuk prisma segitiga dengan benar Yang kedua Menyebutkan 3 benda sekitar Yang berbentuk tabung atau silinder dengan benar Ketiga Menyebutkan 3 benda sekitar yang berbentuk kerucut dengan benar Yang keempat Menyebutkan 4 sifat prisma segitiga dengan benar Yang kelima Menyebutkan 3 sifat tabung atau silinder dengan benar Yang keenam Menyebutkan 3 sifat kerucut dengan benar Ketujuh Menggambar prisma segitiga dengan benar Delapan Menggambar tabung atau silinder dengan benar Sembilan Menggambar kerucut dengan benar Dan sepuluh Memberi nama Lima komponen pada prisma segitiga dengan benar Baik anak-anak Ikut lanjutkan Dengan Benda-benda sekitar yang berbentuk Prisma segitiga itu contohnya apa saja Nah Ini gambar Atap rumah ya Gambar atap rumah ini ternyata bentuknya Prisma segitiga Ini perhatikan ya Sampai kesana ke belakang ya Kemudian yang kedua Ini ada coklat tentunya kalian sudah tahu ya Nah ini ada mereknya Ini bentuknya juga prisma segitiga Nah kemudian ini juga contoh yang tidak kalah pernah kalian lihat Yaitu tenda Tenda untuk kegiatan pramuka Ini semua adalah contoh Benda yang berbentuk prisma segitiga Yang tentunya pernah kita temui Berikutnya adalah Benda-benda sekitar yang berbentuk tabung Nah ini contohnya ada Kaleng roti ya Kaleng roti Kemudian ada kaleng minuman Kemudian ini ada cat semprot Kemudian ini ada tabungan dari kaleng Ini juga berbentuk tabung atau kita sebut juga silinder Berikutnya adalah Benda-benda di sekitar yang berbentuk kerucut Nah ini sering ya kalian gunakan Kalau misalnya sedang merayakan ulang tahun dengan teman-teman Ini bentuknya kerucut topi ini Topi ulang tahun Kemudian ini topi petani ya Atau sering disebutnya capeng Ini juga bentuknya kerucut Kemudian ini Nah pernah ya tentunya kalian makan es krim ini Nah tempat untuk menaruh es krim ini juga berbentuk kerucut Baik anak-anak Kita akan lanjutkan dengan Gambar dari Bangun ruang Prisma Sekitiga Ini gambarnya Ya Nantikan gambarnya Kemudian Ini gambar dari Bangun ruang Kerucut Ya Kalau tadi dalam bentuk Benda-benda sekitar Nah ini sekarang Secara matematikanya ya Bentuknya seperti ini Kemudian ini Tabung atau silinder Berikutnya Kita akan mempelajari Ciri-ciri atau sifat Bangun Prisma Sekitiga Nah Perhatikan ini ya Jadi gambarnya ini ya Nah bagaimana ciri-cirinya Perhatikan Mengapa disebut Prisma Sekitiga Itu karena Bentuk Alas Alas yang bawah ya Dengan Atapnya itu Kongruen Kongruen itu apa Kongruen itu artinya Sama dan Sebangun Ukuran Sisi-sisinya Ya Ini Kongruen Kemudian Sisi samping Berbentuk persegi panjang Yang samping-sampingnya Atau yang tegak ini Berbentuk Persegi panjang Rusuknya ada Sembilan Coba kita hitung ya Satu Dua Tiga Ini yang Alas Satu Dua Tiga Atap Berarti sudah Dalam ya Kemudian yang tegak Satu Dua Tiga Nah Sembilan ya Rusuknya Sembilan Kemudian sisinya ada Lima Sisinya Alas tadi Lalu Atapnya Dua Kemudian yang Ini Warna ungu ini Tiga Warna kuning ini Empat Lalu Belakangnya sana Satu lagi Berarti lima Titik sudutnya Di pojok-pojoknya Diberhatikan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah Lalu sekarang Bidang Maaf Diagonal sisi Atau diagonal bidangnya Ada enam Nah Perhatikan Kalau namanya Diagonal sisi Atau diagonal bidang Itu selalu Diperoleh dari Sisi yang Bentuknya Sekip empat Ya Perhatikan Ini Dari sini ke sini Ya Lalu Leli ini ke sini Kan tadi Sisi tegaknya ada Tiga yang berbentuk Persegi panjang Ya Maka diagonal Sisinya Ada Enam Berikutnya Adalah Ciri-ciri Atau Sifat Bangun Tabung Atau silinder Nah Perhatikan Ini gambar Tabung Ini bagian-bagiannya Lihat Ini tutup Tabungnya Bentuknya Lingkaran Ini alas Tabungnya Berbentuk Lingkaran Karena Berbentuk Lingkaran Maka ada Jari-jarinya Ya Dari Titik ini Titik tengah Sampai ke Tepi ini Namanya Jari-jari Tabung Kemudian Titik tengah Ini namanya Tinggi Tabung Ya Lalu yang Dari ujung Ke ujung Titik-titik Yang menghubungkan Tepi dengan Tepinya Alas Ini namanya Diameter Tabung Lalu bagian Yang Tengah Ini adalah Selimut Tabung Ini kalau dibuka Seperti ini ya Ini alasnya Berupa Lingkaran Ini Tutupnya Juga berupa Lingkaran Lalu ini Tengahnya Atau kita Sebut Selimut Tabung Ya Kalau Berbentuk Lengkung Nah Bagaimana Ciri-cirinya Memiliki Tiga sisi Dua Berbentuk Lingkaran Dan Satu Berbentuk Lengkung Ini tadi ya Ya Dua Lingkaran Dan Satu Lengkung Memiliki Dua rusuk Rusuknya Yang mana Nah Rusuknya Ini Ini rusuknya Bentuk Lingkaran Ini juga Rusuk Rusuknya Ada dua Dan Tidak Memiliki Titik Sudut Nah Berikutnya Ciri-ciri Atau Sifat Bangun Kerucut Nah Ini kerucut Perhatikan Ya Kerucut Ini punya Alas Berbentuk Lingkaran Nah Perhatikan Seperti tadi Karena lingkaran Ini ada Jari-jari Alasnya Ya Ini Diberi Simbol R Untuk Jari-jari Alas Kerucut Kemudian Ini Tinggi Kerucutnya Ya Tinggi Kerucutnya Kemudian Yang Di luar Ini Adalah Selimut Kerucut Kemudian Kalau pada Gambar Ini Ada Garis Di Kanan Kirinya Ini Disebut Garis Pelukis Atau Istilahnya Akotema Kemudian Ini Titik Puncak Kerucutnya Nah Ya Jiri-jiri Atau Sifatnya Memiliki Dua Sisi Yaitu Sisi Alasnya Tadi Berbentuk Lingkaran Dan Selimut Kemudian Memiliki Rusuk Rusuk Rusuknya Satu Tidak Memiliki Titik Sudut Tapi Memiliki Titik Puncak Ini Namanya Titik Puncak Nah Sekarang Kita akan Menamai Bangun Prisma Segitiga Nah Perhatikan Gambarnya Prisma Segitiga Ini Sudah Ada Huruf-hurufnya ABC ABC Kemudian DEF Bagaimana Menamainya Mari kita Perhatikan Nama bangunnya Adalah Ini harus ditulis Anak-anak Prisma Segitiga ABC Titik DEF Mengapa Harus mulai Dari sini Karena ini Huruf terdahulunya Adalah A Karena bangun Prisma Segitiga Maka Ini yang menjadi Namanya Ya Yang ada Segitiganya Kemudian Rusuknya Tadi ada Sembilan Mari kita Lihat Rusuknya AB BC CA Kemudian Ini AD BE BE Kemudian CF Lalu Segitiga Yang Paling Belakang DE EF FD Ada Sembilan Kemudian Sisinya Ada Lima Yang Berbentuk Segitiga Itu ada Dua ABC Kemudian DEF Yang berbentuk Persegi panjang Ada Tiga A B E D Kemudian B C F E A C F D Ini Untuk Sisi Yang Menggunakan Empat Huruf Ini Harus Berurutan Sesuai Tempatnya Jangan Dilompat Lompat Kemudian Titik sudutnya Sesuai Dengan Banyaknya Huruf Disini Ada Enam Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Diagonal Sisinya Perhatikan Ada Enam AE BD BF CE AF CD Oke Nah Kita akan Latihan Ya Untuk Anak-anak Membuat Jawabannya Nanti Perhatikan Ini Latihan Soal Pertama Itu Untuk Prisma Segitiga Jangan Bingung Anak-anak Gambarnya Bisa Macam-macam Untuk Prisma Segitiga Apa Saja Yang Harus Kerjakan Yaitu Kalian Gambar Dulu Di Buku Kemudian Di Pertanyaannya Ini Nama Dari Komponannya Ini Nama Bangunnya Apa Rusuknya Berapa Namanya Apa Sisinya Berapa Namanya Apa Titik sudutnya Berapa Namanya Apa Kemudian Diagonal Sisi Ada Berapa Namanya Apa Kemudian Latihan Yang Kedua Ini Khusus Untuk Tabung Dan Kerucut Anak-anak Karena Kita Tidak Tidak Menamai Untuk Tabung Dan Kerucut Maka Tugas Kalian Untuk Latihan Yang Kedua Ada Dua Soal Soal Yang Pertama Gambarlah Bangun Tabung Dan Beri Keterangannya Tadi Sudah Ibu Tunjukkan Gambar Tabungnya Lalu Silahkan Kalian Gambar Ya Kemudian Diberi Keterangan Lalu Yang Kedua Gambarlah Dua Benda Sekitar Berbentuk Tabung Kalian Menggambar Benda Ini Tidak Boleh Yang Sudah Ada Dalam Contoh Yang Ibu Berikan Contoh Tadi Ya Tapi Cari Yang Lain Yang Berbentuk Tabung Boleh Di Warnai Atau Kalau Kalian Memang Bisa Kalian Boleh Saja Mencari Gambarnya Lalu Menempelkannya Itu Juga Boleh Kalau Tidak Mendapatkan Digambar Juga Boleh Kemudian Yang Soal Yang Kedua Gambarlah Baun Kerucut Dan Beri Keterangannya Yang Bagian 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 B Gambarlah Dua Benda Sekitar Yang Berbentuk Kerucut Sama Seperti Soal Pertama Jadi Tidak Boleh Mencari Yang Ada Pada Contoh Yang Ibu Berikan Tapi Kalian Cari Sendiri Sekiranya Bisa Juga Boleh Mencari Gambar Gambar Yang Berbentuk Kerucut Kemudian Ditempelkan Di buku Juga Boleh Atau Kalau Tidak Mendapatkan Kalian Boleh Menggambarnya Begitu Cukup Jelas Tugas Tugasnya Jadi Ada Dua Latihan Soal Latihan Ini Seluruhnya Akan Digabungkan Nilainya Sebagai Nilai BGG Hari Ini Begitu Anak Anak Pembelajaran Kita Sudah Selesai Kita Mempelajari Tiga Bangun Sekaligus Hari Ini Yaitu Bangun Prisma Segitiga Bangun Tabung Dan Bangun Kerucut Semuanya Itu Ada Di Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Ya Benda Benda Sekitar Kita Itu Banyak Yang Berbentuk Ketiga Bangun Tadi Baik Anak Cukup Sian Pembelajaran Kita Ibu Harap Kalian Dapat Mengerjakan Tugas Dengan Baik Kemudian Segera Mengirimkan Supaya Tidak Banyak Tugas Yang Menumpuk Ini Ada Beberapa Dari Kalian Yang Belum Juga Mengumpulkan Mengirimkan Tugasnya Padahal Sudah Ada Tiga Tugas Yang Terdahulu Anak 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 Ibu Harap Dengan Sangat Kalian Sungguh Serius Karena Ini Semester Genap Akan Menentukan Kalian Nanti Dalam Kenaikan Kelas Baik Anak Ibu Tutup Pembelajaran Kita Pada Pagi Hari Ini Dengan Berdoa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Rokudus Amin Tuhan Allah Bapak Kami Kami Mengucap Syukur Terima Kasih Atas Rahmat Yang Boleh Kami Terima Darimu Tuhan Kami Bersyukur Karena Pada Pagi Hari Ini Kami Telah Selesai Mengikuti Pembelajaran Dengan Baik Tuhan Semoga Apa Yang Telah Kami Peroleh Melalui Pembelajaran Ini Dapat Kami Terima Dengan Baik Kami Dapat Menyelesaikan Soal Soal Dengan Baik Dan Cermat Semua Ini Kami Mohon Dengan Perantaraan Kristus Tuhan Kami Amin Dalam Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sampai Jumpa Kembali Dalam PCJ Selanjutnya